Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal menggelar kegiatan Kema Pembaruan Kebangsaan bersama dengan ratusan anggota Ormas guna mencegah terjadinya bentrok antar Ormas di Kota Tegal, Jawa Tengah. Menurut Kepala Bagian Kesbangpol Pemerintah Kota Tegal, Budi Saptaji, Kema Pembaruan Kebangsaan merupakan inisiatif untuk membekali ratusan anggota Ormas dengan menggandeng Kodim 0712 Tegal. Dalam kegiatan tersebut diikuti 100 anggota dari 15 Ormas yang ada di Kota Tegal seperti Pemuda Pancasila, KNPI, GP Ansor, Kokam, GMBI, FKPPI, Fatayat, Serikandi Pemuda Pancasila, Pemuda Makin, Senkom Mitra Polri, IPMI, Banser, BKSG, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Katolik mendapat pembekalan wawasan kebangsaan saat berkemah. Budi Saptaji mengatakan, selama dua hari di bumi perkemahan Martoloyo kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, ratusan anggota Ormas mendapatkan materi pembekalan wawasan kebangsaan dari Dandim 0712 Tegal Letkol Infantri Charlie Clay Lorando Sondah, perwira penghubung Kodim 0712 Tegal Mayor Infantri Selamet Muhadi dan Aibtu Suharto dari Intelbom Polda Jateng. Tujuan dilaksanakannya kegiatan kemah pembahuran kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal dengan tema pemantapan dan penguatan kebangsaan untuk memperkokoh NKRI yang diselenggarkan selama dua hari mulai hari Jumat kemarin tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan hari ini adalah untuk menyamakan langkah, menyamakan persepsi dan juga komitmen bersama bahwa kita adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai ras, berbagai agama, berbagai kelompok etnik yang dengan spirit Sumbah Pemuda kita mencoba untuk mengajak para peserta yang terdiri dari 15 Ormas sekota Tegal kita harus menyempakati bahwasannya kita harus melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang pemuda pada saat itu untuk terus mengawal dan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang mulai tergerus akhir-akhir ini dengan adanya arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang kalau kita tidak pandai-pandai dalam menyaring dan mengfilternya kita akan terbawa ke dimensi lain yang tentunya berbeda dengan kepribadian bangsa Indonesia disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengakrabkan atau memperkuat tali silaturahim antar Ormas dimana di beberapa daerah belakangan ini juga terjadi kesekan antar beberapa Ormas dan kita di kota Tegal tentu tidak mau tidak menghadapi ini terjadi di kota kita tercinta apabila mereka sudah mengenal satu sama lain kemudian sudah menyamakan tujuan bahwa kita ingin kota Tegal itu kondusif kota Tegal ingin aman dan juga masyarakatnya sejahtera kita harus bahu-membahu kita harus saling mendukung satu sama lain selain untuk menjalin silaturahmi antar Ormas kegiatan kemahkebangsaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur bangsa oleh seluruh warga negara Indonesia dengan menghormati perbedaan semangat untuk bersatu rela berkorban dan pantang menyerah memperkuat harga diri dan jati diri bangsa sehingga para anggota Ormas memiliki daya tahan dan daya tangkal untuk menghadapi segala persoalan ancaman gangguan hambatan dan tantangan imunitas bangsa ini Dian Brayanti dan tim kabar beritaku mengabarkan selamat menikmati 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 selamat menikmati